Oke people with the spirit opening, pada kali ini kita akan membuat sebuah seeder Jadi di Laravel itu ada namanya seeder Nah let's say kita install project Laravel kita ini kepada server di production ya bukan di lokal Dan kita membutuhkan setidaknya satu data pengguna Yang kita anggap sebagai seorang super admin Sehingga ketika projectnya sudah berhasil kita pasang di server production Dan orang bisa mengakses Nah kita memiliki setidaknya satu akun untuk login Dan setelah login nanti bisa menambahkan beberapa data penting Seperti principle, statistic, products dan juga sebagainya Jadi sebenarnya kalau kita nambahin data secara manual melalui table users Terus kita tambahin misalnya gitu kita insert seperti ini Ini oke-oke aja cuman tidak best practice Nah makanya di Laravel disediakan yang namanya adalah Ini ya seeder Oke dan kita akan belajar untuk membuat sebuah seeder disini Jadi kita bisa balik kepada visual studio code Kita buka lagi terminal kita Disini kita bisa jalankan pxp artisan Make seeder Nah ini sekaligus kita membuat beberapa permission dan juga role Untuk seeder tersebut Jadi kita anggap aja role permission seeder Setelah itu bisa kita buka aja ya Disini kita control P Role permission seeder Dan setelah itu disini kita akan menjalankan perintah untuk membuat permission Terus juga kita akan membuat sebuah role super admin Oke jadi disini kita bikin dulu arraynya permission sama dengan Nah kira-kira data yang ingin kita kelola itu apa aja Kalau kita lihat pada bagian ERD disini ada banyak Ada team, statistic, hero section, principle dan juga sebagainya Jadi bisa kita tulis satu-satu disini Pertama manage statistics Oke seperti ini Oke jadi full totalnya seperti ini ya Jadi bisa kalian tulis aja Lalu yang kedua Setelah kita siapkan kira-kira permission apa saja yang ingin kita buat Kita mulai nih Kita mapping Sekaligus melakukan proses penyimpanan Sebagai permission Oke Nah disini kita ambil model permissionnya Model ya bukan kontrak ya Kita import Terus first or create seperti ini Oke selanjutnya Atributnya itu adalah name Terus value nya itu adalah permission Nah seperti ini Oke jadi pertama kita siapkan beberapa permission Terus kita lakukan mapping perulangan seperti ini Dan selanjutnya kita simpan Ya kita simpan satu-satu Jadi ada satu, dua, tiga dan juga seterusnya Di sini Oke Nah kalau permissionnya sudah selesai Kita buat Kita bikin role sekarang Super admin Kita bikin role namanya adalah super admin Role Kita import yang model First or create Nah disini Kita kasih Atributnya adalah name Super admin seperti ini Oke Kalau kita sudah memiliki role tersebut Ya Nah disini Perlu kita Berikan Sorry Nanti perlu kita kasih Sync permission ya Jadi role nya sudah kita bikin dulu Sekarang kita bikin pengguna dulu Kita ingin Membuat setidaknya Satu akun Yang memiliki sebuah role Sebagai seorang super admin Nah disini kita user Kita ambil modelnya User create Seperti ini Dan selanjutnya kita kasih Atributnya Nah disini namenya misalnya Sainacom Seperti ini Oke Jadi ini data-datanya ya Dan ini bisa kita cek Dari bagian table users Hanya ada name, email, dan juga password Seperti itu Oke Untuk namenya sendiri Sainacom Disini emailnya super admin Terus passwordnya Kita encrypt ya Kita by encrypt 123 Dan juga seterusnya Seperti itu Kalau sudah kita bikin Kita assign Ya Jadi data pengguna yang baru kita bikin tadi Kita berikan Dia sebagai seorang Super admin Dengan beberapa permission Berikut Seperti ini Oke Tapi Sebenarnya Ketika kita membuat super admin Kita tidak perlu memberikan permission Karena dia role-nya sebagai super admin Nanti Kita akan Mengatur App service provider Memberitahu kepada projek kita bahwa Super admin itu tidak butuh permission Dia bisa melakukan segalanya Seperti itu Kecuali Disini Kita bikin role baru Selain dari super admin Oke Seperti saya bilang sebelumnya Bahwa Projek ini sebenarnya tidak membutuhkan banyak role ya Hanya super admin aja satu Kecuali projeknya cukup besar Seperti toko online Tapi gak apa-apa Disini saya akan berikan sebuah contoh Misalnya kita bikin role baru Namanya adalah Design manager Misalnya seperti itu Oke Design manager role Seperti ini Nah kita bikin aja Role lagi Seperti ini Lalu First or create Oke Nah kita kasih Nama role-nya apa Dia sebagai seorang Design manager Seperti itu Oke Kalau misalnya role-nya sudah kita bikin Kita kasih permission-nya Nah Nah kira-kira dia permission-nya bisa apa aja sih Kalau sebagai seorang Design manager Misalnya dia bisa mengatur Ketiga Data berikut Oke Jadi Kalau misalnya Design manager hanya diberikan permission ketiga ini Dia hanya bisa Melakukan perubahan data Kepada ketiga hal tersebut Tapi dia tidak bisa mengakses beberapa halaman lainnya Mungkin itu nanti akan diurus oleh pengguna lain Yang memiliki role-nya mungkin sebagai head manager Atau sebagai reporter Nah Itu tergantung dari projek kalian nanti ke depannya Oke Kalau misalnya sudah kita siapkan Role dan juga beberapa permission Kita perlu sync permission-nya Jadi design manager Role Kita sync Permissions Design manager Sorry Nah Kalau misalnya tidak kita sync Nanti tidak berhasil Ya Role tersebut tidak akan memiliki beberapa permission seperti ini Jadi ini adalah contoh aja Walaupun Tidak akan kita pakai Tidak apa-apa Kita bikin aja Di sini Oke Jadi Beginilah kita membuat Seeder Dan nanti bisa kita jalankan Pertama Kita masuk ke database seeder dulu Di sini kita This Call Role permission seeder Class Oke Jadi ketika kita menjalankan artisan migrate Beserta dengan seed Ini akan menjalankan sebuah file seeder Namanya role permission seeder Yaitu beberapa kodingan di sini Yang telah kita buat sebelumnya Nah sekarang kalau kita buka terminal Kita jalanin pxp artisan migrate Titik 2 fresh Strip-strip seed Seperti ini Dan kita coba kembali kepada localhost kita Di sini kita sudah memiliki sebuah user Oke seperti ini Terus kalau kita cek pada bagian roles Kita memiliki dua roles Super admin atau design manager Terus kalau kita cek pada bagian permission Sudah masuk semua nih Nah begitulah fungsi utama dari Laravel seeder ini Kita bisa menanamkan data-data default Yang dibutuhkan sistem kita Agar dapat beroperasi dengan normal Seperti itu Oke Oke People with the spirit of learning Begitulah pembelajaran untuk kali ini Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar Mari kita diskusi langsung Pada grup yang telah saya sediakan Untuk kelas ini Dan apabila kalian belum bergabung Pada grup diskusi Silahkan menghubungi pihak BWA Untuk mengundang kalian kepada grup tersebut Dan kita bisa mulai berdiskusi Oke People with the spirit of learning Mari kita lanjutkan pembelajarannya Pada grup yang percultas Bersama 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 Berita tersebut Mereka Bersama Tersebut Mereka Bersama Bersama